selamat menikmati karawang stasiunnya itu berada di sebelah sana nah itu stasiun kereta cepat di karawang jadi disini itu untuk relnya sudah sistem ini ya jadi tidak menggunakan balas istilahnya ya hari ini pemasangan rel mungkin baru sampai di sekitaran Purwakarta karena terakhir kemarin itu baru di tunnel 2 kalau tidak salah ya mungkin sudah lewat ke arah Jakarta sedikit nah untuk di area karawang ini belum sampai ke sini untuk relnya ya disini pekerja sudah mempersiapkan daripada perangkat-perangkat untuk pemasangan rel ya seperti pedrolnya gitu terus bantalannya untuk bantalan kebetonannya itu oke teman-teman sekarang kita akan coba melihat lebih dekat area progres stasiun kerawang ya yang berada di sebelah sana kita langsung aja ke sana ya jadi teman-teman untuk area ini itu tinggal menunggu rel sampai ke sini ya karena untuk bantalan dan juga pedrol-pedrol itu sudah disiapkan dan tinggal menunggu pemasangan relnya itu sampai di area stasiun kerawang ya sana itu area stasiunnya ini sudah mulai terlihat ya bentuk dari stasiun kereta cepat kerawang ini kita coba untuk melihat lebih dekat lagi ke arah sana ya nah ini posisi saya sudah sedikit lebih dekat dengan area stasiun kereta cepat karawang bisa teman-teman lihat disini bangunan-bangunan sudah mulai berdiri ya ya kemungkinan ini bangunan-bangunan penunjang operasional kereta cepat ya karena kalau untuk area pintu masuk stasiun kereta cepat atau peronnya itu berada di seberang sebelah sana ya saya juga bingung untuk ke sana itu jalannya lewat mana nanti kita coba cari jalan untuk bisa ke arah sana ya jadi pada siang hari ini di area stasiun kereta cepat ini terlihat sibuk ya pekerja-pekerja yang sedang melakukan pekerjaan di area stasiun kereta cepat ada mobil lalu-lalang terus disana juga keren sedang menaikkan material-material untuk kebutuhan pembangunan gedung ini ya mudah-mudahan proyek ini cepat kelar ya agar bisa merasakan adanya kereta cepat di Indonesia nah teman-teman sekarang saya sedang berada di bagian depan daripada stasiun kereta cepat Jakarta-Bandung ya nah ini merupakan bagian depannya ya bisa teman-teman lihat ini di bagian depan stasiun kereta cepat Karawang ini merupakan area persawahan jadi depan sini tuh gak ada progres apa-apa mungkin nantinya di area sini juga bakal dibangun sesuatu ya mungkin ada ruko-ruko atau apa gitu kedepannya tapi untuk saat ini ini masih lahan hijau ya atau area persawahan untuk akses masuk ke stasiun itu dari arah sebelah sana kayaknya ya nanti jadi para penumpang itu naik kendaraan itu dari sana kayaknya sini ke area stasiunnya karena kalau kita lihat di sini ini gak ada proyek apa-apa ya gak ada proyek akses menuju ke stasiun kereta cepat Karawang ini untuk ke area sana juga gak ada proyek apa-apa jadi akses utamanya itu hanya dari sini teman-teman tuh ke sana tuh akses utamanya ya jadi ke jalan Karawang Logi jalan Karawang Logi itu sebelah sana itu ada jembatan kereta cepat nah itu di bawahnya itu jalan aksesnya mungkin ya untuk saat ini sih jalan akses itu cenderung rusak ya mungkin nantinya kalau stasiun kereta cepat atau kereta cepat ini sudah mulai beroperasi mungkin jalannya sudah diperbaiki ya menjadi lebih bagus dibandingkan yang sekarang ini stasiunnya ini stasiunnya lumayan cukup megah ya dengan arsitektur yang modern tentunya nanti kita tunggu bagaimana hasil akhir dari stasiun kereta cepat Karawang ini karena sekarang sudah nampak sih kalau untuk bangunan utamanya ya bentukannya kayak gimana ini udah nampak banget cuman masih dalam tahap penyelesaian seperti di bagian atapnya belum terpasang dan juga beberapa fasilitas-fasilitas penunjang area stasiunnya juga kelihatannya masih dalam proses tahap pembangunan teman-teman oke teman-teman tadi kita juga sudah lihat dari pantauan udara di area stasiun kereta cepat Karawang ini jadi memang gedung-gedung disini belum sepenuhnya beres ya jadi masih dalam tahap penyelesaian ya teman-teman dan di area emplasimen stasiunnya sendiri itu kalau saya lihat sepertinya memiliki 4 ya 4 jalur kereta api dan juga ada di beberapa titik di area stasiun itu sudah terpasang rel seperti area wesel kalau tidak salah lihat saya jadi mungkin untuk proyek stasiun kereta cepat Karawang ini ya masih beberapa bulan ke depan lagi ya untuk selesainya ya teman-teman mungkin hanya segitu saja sekilas info yang bisa saya sampaikan di area proyek kereta cepat untuk stasiun kereta api Karawang ya sekarang sudah sore saya harus pulang karena untuk bisa sampai ke titik ini atau ke depan area stasiun kereta cepat Karawang itu lumayan jauh jalannya jadi harus melewati area pesawahan yang lumayan cukup luas jadi memang saya untuk sampai ke sini itu harus memutar ke pinggiran kali yang berada di sana jadi lumayan cukup jauh ini juga saya kalau untuk bisa sampai ke sana lompat dulu sini ini bisa teman-teman lihat ya tidak ada jembatannya jadi baru kali ini saya sempatkan lagi ke sini jadi ya perbedaannya sudah wow sekali ya semenjak akhir saya ke sini itu beberapa bulan yang lalu mungkin satu tahun yang lalu segitu saja teman-teman untuk sekilas info mengenai stasiun kereta cepat di stasiun Karawang ini mohon maaf bila banyak sekali kekurangan yang saya sampaikan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh see you next time selamat menikmati selamat menikmati